Tunggu dulu, jangan inilah, Ibu Disna materinya belum keluar. Oh ya. Coba di-stop dulu, stop dulu share screen-nya, baru di-play lagi. Di-share lagi, Kak, diulang. Saya share lagi, Ibu Disna. Terima kasih. Suara. Jelas kan, suaranya, Bu. Itu di layar PIN sudah ada teksnya? Belum, Bu. Belum. Sudah ada gambarnya belum? Belum. Maka sudah, Ibu. Belum, Bu. Sudah ada tulisannya? Sudah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bahas tentang materi teks drama. Pertama-tama, Ibu sampaikan dulu tentang pengertian drama. Jadi, pengertian teks drama di sini adalah suatu teks cerita yang dipentaskan di atas tanggung atau di situ lainnya teater, atau tidak dipentaskan di atas tanggung. Itu kalau tidak ditantaskan itu seperti drama, radio, televisi, film, itu kan lewat secara, apa namanya, lewat media, bukan lewat tanggung secara real. Nah, drama secara luas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sastra yang hidup dan kehidupan disajikan atau dipertunjukkan dalam bentuk gerak. Oke, dari pengertian ini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Sudah. Ya, oke. Ibu ambil. Cari berikutnya. Dipan, dipan. Oke. Ini ada beberapa filenya, Nakai. Oh, saya bisa memilih siapa yang... Oh, suaranya putus tuh. Oh, saya bisa lihat teksnya. Iya. Iya. Oke, jadi drama ini awalnya berasal dari kata Yunani, yaitu drama yang berarti bahwa bertindak kreatif dan sebagainya. Jadi, kata drama dapat diartikan sebagai kebuatan atau tindakan. Nah, kalau secara umum, maka drama ini kayak salah satu yang dikulis dalam bentuk sastra yang masuk dikuliskan oleh aktor. Putus, putus, putus. Putus, putus. Putus, putus. Halo. Ada jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Putus, putus. Putus, putus. Putus, putus juga. Kalau teksnya kelihatan nggak di layak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Ya, baca dulu dulu. Oke. Nah, jadi selanjutnya dalam pengertian kitab sastra yang dimaksud drama. Oh, putus, putus. Pengertian kitab sastra semua. Suara piang putus-putus juga sebagainya. Dimatikan dulu mikrofonnya yang lain biar aja Ibu yang memandir dulu. Matikan mikrofonnya. Mikrofonnya dimatikan aja. Matikan dulu mikrofonnya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi, pada umumnya drama ini mempunyai dua arti. Yaitu dalam arti luas dan drama dalam arti sempit. Yang pertama, dalam arti luas. Jadi di sini drama adalah semua bentuk tontonan yang mengandung cerita yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Nah, jadi di layak ramai. Jadi ada audiensnya, ada penontonnya di situ. Kemudian dalam arti sempit, pengertian drama adalah kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung. Nah, ini ruang lingkupnya cuma di panggung. Jadi lebih sempit dibanding yang pertama tadi. Lalu kita lihat lagi, ini ada definisi drama yang berikutnya. Jadi drama adalah karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia dalam bertingkah laku yang ditantaskan dalam beberapa babak. Seni drama sering disebut juga seni teater. Nah, itu. Ibu skip aja yang ini. Langsung kita ambil teks materi berikutnya. Oke. Jadi di dalam drama itu ada beberapa strukturnya. Atau bagiannya. Jadi yang ada beberapa. Biasanya kalau di literatur atau buku kalian itu cuma ada tiga. Tapi di sini ada empat supaya lebih lengkap. Yang pertama ada dialog. Jadi di sini adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalan cerita. Nah, jadi ini. Ada dua tokoh di sana. Misalnya Monica sama Bagus. Nah, di sana kan ada dua tokoh. Jadi dua tokoh itu melakukan percakapan atau interaksi, komunikasi di situ. Nah, dalam karya sastra, tulisan atau menulis fiksi dialog memiliki banyak fungsi. Jadi selain untuk menggambarkan percakapan tokoh-tokohnya, dialog juga bisa memunculkan karakter dari masing-masing tokoh. Nah, jadi dari pembicaraan para tokoh tadi, misalnya dari Monica sama Bagus tadi, kalian bisa dapat menafsirkan bagaimana sih watak si Monica, lalu bagaimana sih watak si Bagus. Nah, dari hasil percakapan mereka berdua itu. Mungkin salah satu ada yang intonasinya lebih keras. Itu kan biasanya kalau intonasi lebih keras itu lebih ke arah protagonis jenisnya, jenis apa namanya, run-nya. Lalu monolog. Monolog di sini adalah percakapan yang dilakukan oleh tokoh tunggal kepada dirinya sendiri. Jadi dia melakukan dialog di dalam dirinya sendiri. Tidak ada tokoh lain di situ, cuma dia. Jadi monolog bisa berbentuk percakapan dengan dirinya sendiri dalam cermin atau percakapan yang berbunyi dalam hati yang berkat pada dirinya sendiri. Jadi kayak semacam teks dalam hati lah di dalam pada tokoh tersebut. Tidak diucapkannya, cuma di dalam hatinya ada dialog seperti itu. Lalu prolog. Prolog ini bisa disebut juga pengantar naskah. Yang isinya satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. Atau bisa diartikan prolog merupakan pendahuluan atau peristiwa pendahuluan. Jadi awal mula sebuah drama ini diawali dengan adanya prolog terlebih dahulu. Jadi biasanya di dalam sebuah drama prolog sering berisi misalnya seperti sinopsis lakonnya secara garis besar. Apa namanya cerita yang akan dipentaskan. Lalu pengenalan para tokoh. Nah si tokoh A, B, C, D, O misalnya masing-masing punya karakter yang bagaimana. Ini bisa dijabarkan di prolog atau di pendahuluan tadi. Lalu konflik-konflik yang mungkin akan muncul di cerita tersebut. Jadi ibaratnya prolog ini sebagai satu gambaran supaya para penonton lebih antusias untuk mengikuti drama atau cerita yang akan disajikan. Lalu epilog. Jadi epilog ini kebalikan dari prolog. Jadi ini kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita. Jadi epilog pada umumnya berisi mengenai amanat. Di nasihat atau hal-hal positif apa sih yang ada di dalam cerita tersebut. Nah itu disampaikan di epilog. Amanatnya misalnya kayak cerita maling kundang. Itu kan ada pesan di sana supaya kita bagaimana tidak boleh kepada orang tua khususnya kepada ibu. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. coba-to b pairưa krijgen. Mike. Lihat. 누가 sudah dikembang dan kulik yang sama ? Kenapa ada muncul gambarnya? Dibulang share lagi lah. Nah, jadi disini ada beberapa jenis drama tergantung dasar yang digunakannya. Jadi dalam pembagian jenis drama biasanya digunakan tiga dasar. Yang digunakan drama berdasarkan sarana dan berdasarkan keberadaan naskah drama. Nah, berdasarkan penyakit yang lakukan drama dibedakan menjadi delapan. Yang pertama disini drama tragedi. Jadi ini dramanya disini membuat keberadaan kesedihan. Jadi itu karena banyak tragedi yang pengaruhkan, jadi misalnya ada keberadaan, atau kecelakaan mungkin, ada yang sakit, bukan kan bentuk kesedihan. Lalu yang kedua komedi. Komedi ini drama penggeli hati yang penuh dengan kelucuan. Jadi ada humor-humor di dalam teks drama tersebut. Misalnya ada salah satu toko yang ibaratnya punya sense humor yang tinggi. Jadi orang kalau mendengar dia berbicara atau melakukan percakapan, pasti mau tertewet. Lalu yang ketiga, tragedi komedi. Ini perpaduan antara drama tragedi dan komedi. Jadi ini kombinasi, di-mix antara tragedi sama komedi tadi. Jadi ada sedihnya, ada humornya, ada lucunya di situ. Nah, jadi di-combine jadi satu. Lalu yang keempat, opera. Ini drama yang dialognya dinyanyikan dengan diiringi musik. Ini kebanyakan biasanya kita temukan di luar negeri, enaklah opera ini. Jadi dialognya ada kayak drama musikal lah, semacam itu. Kayak kalau pian nonton film luar itu kayak semacam film-film bisnis. Nah, itu kan di film itu ada ceritanya, lalu di selingi ada musiknya. Ada lagunya di sana, si tokohnya menyanyikan lagu mungkin dari percakapannya itu. Itu kalau yang baru-baru itu ada film, apa namanya, The Greatest Showman. Nah, itu di film itu kayak banyak, apa namanya di sini, iringan musiknya. Lalu yang kelima, melodrama. Jadi melodrama ini drama yang dia ucapkan dengan diiringi melodi atau musik. Jadi setiap ada percakapan, ada musik. Seksumnya dia lalu, lalu farts. Ini drama yang menyampaikan dengan, tapi tidak menjaga kebanyakan. Saya yang baru juga, saya yang baru-baru juga. Lalu yang tersebut tanggal, ini jenis drama yang mengutamakan gerak. Ini para pemain yang tidak mengucapkan dialog, tetapi ini malu gerakan-gerakan. Jadi, beratnya, kalau yang tahu, ini semacam pantomimen. Nah, itu kan kalau pantomimen itu cuma ada gerakan. Nah, jadi kerakan itu, untuk nonton, usaha memahami dijuritanya sendiri, jadi tidak ada raskan atau dialog, kalau tidak ada cerita-raskan. Jadi, cuma terangkat-terangkat terangkannya, itu sejelas mungkin. Jadi, supaya menonton atau audiens bisa memahami apa yang cerita-raskan di drama. Kemudian, terakhir ada sendera teri, jadi sendera teri ini, dukungan antara seni drama dan seni tari. Jadi, ada drama, ada peningguan. Ya, namanya nalai, cerita-namanya nalai, cerita-namanya nalai. Jadi, kita ingin. Terima kasih telah menonton. 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 Ini secara umum, unsur-unsur drama ini bedakan menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Unsur intrinsik drama. Jadi, unsur intrinsik drama ini adalah unsur-unsur drama dari dalam. Nah, komponen-komponen yang termasuk sebagai unsur intrinsik drama, yang lain itu ada tema, ada alur, ada tokoh dan penukohan, lalu latar atau setting, dialog, bahasa, konflik, dan amanat. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama ada tema. Jadi, tema dalam drama ini merupakan salah satu unsur intrinsik drama. Jadi, tema ini merupakan ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita drama. Bisa dibilang bahwa tema adalah gagasan pokok dari keseluruhan isi cerita dalam drama. Misal, Ibu ambil cerita Malin Kundang. Nah, di sana dapat kita ambil temanya adalah tentang hubungan antara anak dan orang tua. Jadi, masalah sifat berbakti kepada orang tua. Tapi di sana kan durhaka, Malin Kundang. Jadi, temanya tentang kedurhakaan seorang anak terhadap ibunya. Atau misalnya lagi masalah persahabatan bisa, atau masalah kesehatan mungkin. Masalah, ya, macam-macam. Jadi, poinnya tema itu secara garis besar inti cerita yang disajikan oleh pengarang. Kita lanjut. Enam. Lalu, unsur berikutnya. Nah, setelah tema, ada alur. Jadi, dalam drama juga terdapat alur cerita. Jadi, ini jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama. Mulai dari alur cerita yang berakhir. Jadi, alur cerita yang berikutnya. Alur cerita dimulai dari pertemuan eksposisi, publikasi, krimat, dan resolusi. Jadi, alur ini ada alur maju, mundur, alur jamburan. Kalau alur maju itu, alur ceritanya dari ibu yang berikutnya protes tersebut dari kelas sampai dewasa. Bisa di valori dari usia bayi, lalu menginjaukan anak-anak, remaja, sampai dewasa. Nah, itu kan step-nya berurutan. Jadi, itu alur maju. Tapi kalau alur mundur, itu si tokoh seakan-akan menceritakan masa lalunya, kejadian masa lalu. Flashback lah istilahnya. Jadi, misalnya Santi menceritakan. Sekarang kan Santi di kelas 6. Jadi, si Santi ini bercerita tentang masa-masa dia saat di taman kanak-kanak. Nah, itu kan flashback ke kejadian yang telah lalu. Nah, tadi dimulai dari tahapan eksposisi. Ini pengantar, lalu komplikasi permasalahannya, klimaks. Klimaks ini ibaratnya puncak permasalahan. Lalu, yang terakhir, resolusi penyelesaian dari endingnya itu bagaimana bisa membahagiakan, mungkin ada yang menyedihkan. Itu tergantung cerita yang diinginkan mengarangnya. Lalu, berikutnya ada tokoh yang ketiga. Jadi, unsur intrinsik drama berikutnya adalah tokoh. Jadi, yang dimaksud tokoh ini merupakan pemeran yang ada di dalam cerita. Ini tokoh dibedakan beberapa jenis. Misalnya, seperti tokoh protagonis. Itu adalah tokoh figuran yang jadi peran pembangtu. Maksudnya, tokoh baik lah istilahnya lah. Lalu ada protagonis itu yang jahat. Ada tertagonis lagi. Next. Selamat menikmati.